Halo, kembali lagi di channel youtube saya, Noroto, bersama saya, Dr. Adisti, spesialis seram. Kali ini saya akan membahas tentang masa otot. Apa itu masa otot? Tubuh Anda terdiri dari dua komponen utama, yaitu masa lemak dan masa tubuh tanpa lemak. Masa tubuh tanpa lemak ini terdiri dari masa otot, masa tulang, serta cairan dalam tubuh Anda. Sebetulnya, otot-otot dalam tubuh kita terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ketika kita berbicara tentang masa otot, maka kita akan merujuk kepada otot rangka, di mana otot rangka ini dapat dilatih dan dapat dibesarkan sesuai dengan kebutuhan. Mengapa sangat penting untuk menambah masa otot? Masa otot ini berpengaruh pada kesehatan Anda, khususnya respon terhadap cedera, penyakit, ataupun stres. Dengan menambah otot, maka Anda akan lebih banyak memiliki energi dan otot-otot yang lebih kuat untuk beraktifitas. Sepeliknya, jumlah masa otot yang kecil akan menurunkan kinerja fisik Anda. Bagaimana cara ampuh untuk meningkatkan masa otot? Untuk meningkatkan masa otot, Anda harus mengetahui bagaimana proses pembentukan otot yang dikenal dengan istilah hipertrofi otot. Proses ini terjadi saat serat otot mengalami kerusakan akibat aktivitas berat. Kerusakan serat otot ini akan mendorong tubuh Anda untuk memperbaiki otot secara terus-menerus. Lama-kelamaan serat otot ini akan mengalami peningkatan sehingga akan lebih kuat untuk menjalani aktivitas berat ke depannya. Olahraga dan pola makan merupakan kunci penting dari peningkatan masa otot. Nah, olahraga apa saja sih yang dapat meningkatkan masa otot? Latihan kekuatan otot merupakan olahraga yang paling ampuh untuk meningkatkan masa otot Anda. Dikarenakan olahraga ini dapat membantu tubuh Anda untuk membakar kalori, sekaligus membantu membentuk otot. Beberapa contoh latihan kekuatan yang dapat Anda lakukan adalah Push up, sit up, squat, angkat depan, latihan tabata atau high intensity interval training, yoga, serta pilates. Anda disarankan untuk melakukan latihan ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Untuk olahraga ini, Anda harus tetap mengkombinasikan dengan olahraga kardio seperti lari, zumba, senam aerobik ataupun berenang. Untuk membentuk masa otot juga diperlukan pola makan yang betul. Salah satu gisi yang penting untuk membentuk masa otot adalah protein. Pada umumnya, kebutuhan protein yang dibutuhkan adalah 10-35% dari total kalori harian. Beberapa sumber protein untuk otot yang baik adalah Telur ayam terutama putihnya, Daging ayam tanpa kulit, Daging sapi rendah lemak tanpa jeruan, Ikan, dan tahu. Jangan lupa seimbangkan juga dengan karbohidrat dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Selain itu, asupan vitamin dan mineral yang berasal dari sayuran dan buah Juga wajib dikonsumsi untuk menjaga keseimbangan pola makan kita. Penting untuk meningkatkan masa otot ini pada pasien dengan penyakit-penyakit Seperti setruk yang sudah bertahun-tahun dan mengalami pengecilan otot Dikarenakan usia sehingga terbatas gerak dan otot-otot mulai mengecil. Kemudian pasien-pasien yang mengalami malnutrisi dan kurangnya aktivitas fisik Sehingga terjadi pengecilan masa otot Serta beberapa penyakit yang menyebabkan otot-otot melemah Seperti rheumatoid artritis, multiple sclerosis, atau ALS Nah, begitu tadi adalah penjelasan tentang cara meningkatkan masa otot Semoga bermanfaat Salam sehat Terima kasih telah menonton!